Bank Indonesia mencatat defisit neraca transaksi berjalan di akhir semester 1 tahun 2019 meningkat menjadi 8,4 miliar dolar Amerika. Devisit ini setara dengan 3% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Posisi tersebut lebih tinggi dari periode kuartal 1 tahun 2019 yang waktu itu sebesar 7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2,6% dari PDB. Kondisi ini dipengaruhi oleh perilaku musiman repatriasi dividen dan juga pembayaran bunga utang luar negeri. Serta dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komunitas yang juga terpantau turun. Meski demikian Bank Indonesia BI mengklaim neraca pembayaran Indonesia atau NPI kuartal 2 ini masih tetap menunjukkan bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia masih terus terjaga. Defisit neraca transaksi berjalan meningkat 8,4 miliar dolar Amerika atau 3% dari PDB. Defisit neraca transaksi berjalan 3% dari PDB. Ini defisitnya kalau kita lihat naik dipengaruhi oleh repatriasi dividen dan juga pembayaran utang luar negeri. Kita lihat bagaimanakah pasar bereaksi, bagaimanakah bergeraknya perdagangan di pasar saham yang tercermin dari IHSG. IHSG kita di pukul 10 lebih 3.3 waktu Indonesia Barat ini masih terus bertahan di zona hijau dengan penguatannya sekarang di 0,48% di posisi 6.303,88 poin. Mari kita nantikan apakah rilis data terakhir dari BI mengenai NPI atau neraca pembayaran Indonesia juga akan direspon tertentu oleh market kita. Sementara kita lihat rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat sekarang sudah dibawa kembali ke 14.200 sebelumnya sempat tadi di pasar spot terpantau bisa dibawa ke bawah level 14.200, 14.190an. Sekarang di 14.198 rupiah kita kembali menguat di 0,05% setelah tadi sempat berada di 14.200an. Euro kita masih melemah tipis di 0,09, 15.800an. Singapura dolar menguat tipis di 0,03%, 1 Singapura dolar seharga 10.275 rupiah. Yen Jepang kita melemah tipis di 0,05%, 1 Yen seharga 133,96%. Sambil kita pantau terus untuk Anda bergeraknya pasar saham kita terutama untuk posisi rupiah dengan data terakhir dari BI terkait neraca perdagangan Indonesia NPI. 14.202 posisi rupiah kita saat ini di pukul 10 lebih 34 0,02% menguat tipis. Demikian Breaking News CNBC Indonesia.